Matius pasalah 16 ayat 13 sampai 20 kita lihat ayat ini Temukan ayat ini bersama-sama dan baca ayat ini Matius 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-20 Kita baca sama-sama setelah Yesus tiba di daerah Kaisara Filipi Dia bertanya kepada murid-muridnya kata orang siapakah anak manusia itu Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaktis Ada juga yang mengatakan Elia dan ada juga yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang dari para nabi Lalu Yesus bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu siapakah aku ini Maka siap Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup Kata Yesus kepadanya berbahagialah engkau Simon bin Yunus Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu Melainkan Bapakku yang di surga Dan aku pun berkata kepadamu engkau adalah Petrus Dan di atas batu karang ini aku akan menerikan cemaatku Dan alamau tidak akan menguasainya Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga Lalu Yesus melalang murid-muridnya supaya jangan memberitakan kepada siapapun Bahwa ia Mesias Hari ini adalah pelajaran kelima dengan judul Bekerja seperti apa yang dipakai oleh Tuhan Mengapa Tuhan memakai Petrus Dan juga mengapa Tuhan kita memakai Petrus Kedua orang ini adalah Kedua murid ini adalah kontradiktif satu dengan yang lainnya Kontradiktifnya dalam hal Petrus itu adalah seorang nelayan Dia berasal dari Galilea dari kampung Paulus itu adalah elit Dan Paulus juga lahir di kota yang sangat besar Tetapi Tuhan memakai kedua mereka Baik Petrus maupun Paulus Maka kita dapat berkata bahwa Tuhan kita dapat memakai orang yang tidak berpendidikan Dan juga Tuhan dapat memakai orang yang berpendidikan Dan juga Tuhan kita dapat memakai orang yang lahir di kota Maupun juga yang lahir di kampung Tuhan bisa pakai Mungkin saudara akan bertanya Bekerja seperti apa yang dipakai oleh Tuhan kita Itulah pelajaran yang perlu kita terima hari ini Di dalam pendahuluan saudara dapat melihat bahwa masalah besar dari sebagian orang Kristen hari ini adalah mereka tidak mengalami fakta Bahwa Allah yang besar adalah Allah yang dengan teliti memerintah atau berkuasa atau seorang orang percaya Semua orang percaya bahwa Allah hidup Saya tidak percaya bahwa tidak ada orang yang percaya bahwa Allah itu hidup Tetapi isunya adalah kebanyakan orang Kristen tidak mengalami bahwa Tuhan yang hidup itu memerintah atas orang percaya Orang tidak memiliki pengalaman akan hal ini Sekalipun mereka percaya tapi mereka tidak memiliki pengalaman yang real tentang hal ini Itu sebabnya mereka sama saja dengan tidak percaya Jika saudara seperti ini maka saudara ada dalam masalah Tentu ada orang yang seperti ini juga Saudara tidak dapat untuk tidak percaya bahwa Allah memerintah atas hidup kita Kalau saudara tidak memiliki hal ini maka bagaimana saudara dapat menginjil dan melakukan pelayanan Ada tiga bukti bahwa Tuhan itu hidup Apa bukti-buktinya? Ketika saudara alami ini maka saudara dapat memiliki keyakinan yang pasti bahwa Tuhan kita itu hidup Maka saudara harus mengalami pengenapan firman Tuhan Itu yang pertama Karena Tuhan mengenapi firmannya Kalau saudara memiliki bukti pengenapan bahwa Tuhan bersama saudara Maka saudara dapat berkata bahwa Tuhan itu hidup dan bersama denganku Jika saudara tidak memiliki pengalaman sekalipun saudara berkata bahwa Allah itu hidup tetapi sulit bagi saudara untuk percaya Itu tadi bukti pertama pengenapan firman Tuhan Bukti kedua adalah jawaban doa Sampai saat ini Tuhan menjawab doa kita Itu bukan karena kita dapat melihat Tuhan dalam mata kita Tetapi kita mengalami Allah itu hidup dan Allah tetap bekerja mengalami firmannya Jadi bukti kedua adalah Tuhan menjawab doa kita Jika saudara sungguh mengalami Tuhan menjawab doa kita Berdoa saudara dan saudara mengalami Allah yang hidup dan Allah yang bersama dengan saudara Selanjutnya apa bukti ketiga Tuhan yang bekerja mengenapkan karya keselamatan sampai sekarang Sampai sekarang Tuhan tetap menyelamatkan mereka yang harus diselamatkan Jika saudara dapat mengalami tiga bukti ini maka saya yakin saudara dapat berkata oh Allah itu sungguh hidup dan ia bersama denganku Saya ingin saudara menguji pada diri saudara sendiri terlebih dahulu kemudian saudara mengalaminya dan saya yakin saudara dapat memegangnya sebagai bukti Maka dalam pendahuluan ini bagaimana cara untuk mengalaminya Mengalami tiga bukti ini Di dalam buku ini buku panduan menyatakan bahwa cara untuk mengalami tiga bukti ini adalah melalui memproklamasikan Injil Jika saudara memberitakan atau memproklamasikan Injil maka saudara dapat mengalami tiga bukti ini Orang yang memberitakan atau memproklamasikan Injil tanpa terkecuali mereka mengalami tiga bukti ini terjadi dalam hidup mereka Bagi saya ketika saya menyadari Injil ini saya memberitakan dan memproklamirkan Injil Jika saya memberitakan Injil ini di ladang saya sungguh mengalami bahwa Tuhan memberi jawaban kepada saya yaitu penggenapan firman dan jawaban doa dan juga pelayanan keselamatan Iman saya bukanlah bisnis sistem yang tidak sehat Bagi saya melalui memberitakan atau memproklamakan Injil saya dapat mengalami jawaban penggenapan firman dan jawaban doa dan pelayanan keselamatan Jika saudara memiliki testimoni akan hal ini atau melalui mendengar testimoni orang lain tetapi itu baik Tetapi hal yang lebih penting adalah mengalaminya melalui penggenapan firman Di sini dikatakan Orang yang memberikan hidup mereka secara penuh untuk memproklamirkan Injil dapat mengalami bahwa Allah itu hidup Itu yang pertama Jika saudara tidak menginjil Jika saudara tidak memberitakan Injil Maka sehingga saudara tidak dapat mengalami bahwa Allah itu hidup Saudara tidak keluar ke ladang Saudara tidak memberitakan Injil Saudara tidak menginjil Maka bagaimana saudara dapat mengalami hal-hal ini Allah itu hidup dan tetap hidup dan mengalami firmannya Dan bagaimana saudara mengalami tiga bukti yang tadi melalui memproklamirkan Injil maka saudara dapat mengalaminya Pada momen saya memulai video konferensi melalui Zoom Allah terus menghubungkan orang kepada saya Ini yang Pupa katakan kepada saya Selama forum dengan tim Rusia ada orang Ukraina yang lain yang join dalam forum itu Apa yang saya lakukan sekarang adalah duduk di kantor saya dan melalui video konferensi Saya dapat bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara Dari berbagai negara Ketika saya mendengar forum mereka Seperti ini muncul dalam anak saya Bagaimana Tuhan dapat menghubungkan orang yang seperti itu kepada saya Jika sungguh memproklamasikan Injil merupakan metode Tuhan bagi kita untuk mengalami firman Tuhan Maka yang kita lakukan adalah memberitakan Injil saja Itu sebabnya orang-orang yang memberikan hidup mereka sangat penuh untuk memproklamasikan Injil Mereka semua mengalami bahwa Allah itu hidup Saya tidak katakan bahwa karena mereka mengalami itu sebabnya mereka katakan oh Allah itu hidup Tapi karena firman Tuhan itu dijanjikan sebagai perjanjian Matius 28, 16-20 Kamu harus pergi dan menjadikan segala bangsa muridku Murid Kristus Dan baptiskan mereka dalam nama Bapak, anak dan Buhudus Dan ajarkan mereka untuk taat kepada apa yang telah kuajarkan kepadamu Dan Yesus katakan sesungguhnya aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman Yesus katakan ketika kamu pergi keluar dan menjadikan segala bangsa muridku Maka ia berjanji bahwa ia akan bersama denganmu sampai kepada kesudahan zaman Sudara perlu mengalami hal ini, ini adalah hal yang real Dan juga Yesus katakan ia bersama dengan kita, aku bersama denganmu dengan otoritas Atas surga dan bumi Sudara memperklamirkan Injil dan alami bahwa apa yang dikatakan Yesus itu adalah benar Itu sebabnya kemanapun saya memberitakan Injil Selalu saya memikirkan tentang hal ini Siapa orang yang Tuhan siapkan di tempat ini Hari Senin dan Selasa Minggu depan akan ada pelatihan multi etnik, pelatihan intensif Tentu orang yang Tuhan telah mempersiapkan mereka Dengan yakin ketika saya memberitakan Injil, roh kudus berkarya atas mereka Dan dengan mulut mereka, mereka mengaku, oh Injil ini, apa yang disampaikan ini merupakan Injil yang sejati Matius 28, 16-20 merupakan firman Tuhan yang real, tapi kita juga perlu untuk mengalami hal ini Bagaimana dengan Markus 16, ayat 15-20 Pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil kepada segala makhluk atau pada semua orang Para murid ketika mereka keluar untuk memberitakan Injil, semua orang yang sakit menerima kesembuhan dan banyak mujizat yang terjadi Tapi disini dikatakan Tuhan yang duduk di tahta, turut bekerja bersama para murid Para murid mereka pergi ke segala bangsa dan memberitakan Injil, tetapi Tuhan bersama mereka dan bekerja atas mereka Sampai sekarang hal itu terjadi pada kita Itu adalah firman Tuhan, dan sampai sekarang firman Tuhan digenaki Dan juga kisah para pasir pasal 1, ayat 8, kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung dunia Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Rukudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudha, Samaria, dan sampai ke ujung bumi Ketika Rukudus turun ke atas saudara, saudara dapat menjadi saksi Kristus Ini adalah firman Tuhan Saudara harus memiliki keyakinan dengan firman Tuhan ini Dalam kisah para rasul 3 ayat 1-12, Petrus dia menyembuhkan orang yang lumpuh Dia membangun orang lumpuh Orang yang lumpuh itu mengemis uang, mengemis Dan Petrus katakan, apa yang aku punya aku berikan kepadamu Dalam nama Yesus orang Nasaret, bangun dan berjalan Tapi orang lumpuh itu dia bangun Siapa sebenarnya yang membangun atau yang membangkitkan orang lumpuh itu? Tapi orang banyak mereka melihat hal ini dan berpikir bahwa Karena Petrus lah orang lumpuh itu dia bisa bangun, bisa berdiri Tapi Petrus berkata, itu bukan aku yang melakukan, mengapa kamu melihatku? Apa yang aku lakukan hanyalah memproklamirkan nama Yesus Kristus Tapi orang ini dia percaya kepada nama Yesus Kristus dan dia bangun Dia bangun, dia bangun oleh karena nama Yesus Kristus Hanya dengan mengatakan nama Yesus Kristus, orang lumpuh itu dia bisa berdiri Ketika kita dengan akurat memberitakan Injil, maka roh kudus bekerja Ini adalah hal yang akan terjadi ketika kita memberitakan Injil Dan kisah Rasul 8 ayat 4-8 Filipus dia pergi ke Samaria Di Samaria dia tidak melakukan hal yang lain selain hanya memproklamirkan Yesus atau Kristus Orang di wilayah itu mendengar apa yang dikatakan oleh Filipus Dan mereka mengikuti apa yang Filipus katakan Dan orang yang sakit menerima kesembuhan, orang yang lumpuh mereka bisa berjalan Orang-orang yang juga mengalami sakit penyakit yang lain mereka bisa mengalami kesembuhan Filipus dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh Paulus Atau juga dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang lain Mendorong sampai orang jatuh Tapi yang dia lakukan hanyalah memproklamirkan Injil Yesus adalah Kristus Bahkan bagi saudara ketika saudara memberitakan Injil yang benar Maka hal seperti ini pun akan terjadi bagi saudara Itu sebabnya saudara perlu untuk mengalaminya Bukankah seperti itu? Petrus dia bisa membangunkan orang yang lumpuh dan bagaimana dengan kita Apakah hal ini mungkin untuk kita lakukan? Apa yang membedakan antara Petrus dengan kita? Petrus sungguh percaya Kebanyakan orang melihat orang lumpuh itu dan mereka memberikan pelayanan secara fisik atau pelayanan secara materi Tetapi Petrus tidak memberikan hal yang semacam itu kepadanya Bahkan kalau Petrus melakukan hal itu apakah orang lumpuh itu dia akan hidup sebagai orang Tapi kalau Petrus melakukan hal yang seperti itu hanya memberikan uang maka orang lumpuh itu akan selamanya hidup sebagai orang lumpuh Tapi apa yang dia punya dia berikan yaitu dalam nama Yesus Kristus orang Nasaret bangkit dan berjalanlah Itu sebabnya iman yang dimiliki oleh Petrus pada saat itu adalah penting Petrus Petrus Dia tahu bahwa jawaban untuk orang lumpuh ini adalah Yesus Kristus Petrus melihat secara seksama kepada orang itu Ya jawaban sesungguhnya yang kamu perlukan itu bukan pelayanan yang bersifat fisik atau materi Karena kamu adalah orang yang lumpuh sejak lahir Dari masalah kejadian tiga Semua masalah dalam garis keluarga sudah diteruskan kepada kamu Dan hanya jawaban yang sesungguhnya Untuk masalah ini adalah hanya Kristus Dan ketika Petrus memproklamirkan Injil ini kepada orang lumpuh itu dan Tuhan menetapkan jadwal waktu bagi orang lumpuh itu dan pemberitaan Injil tepat padanya Dan juga ketika Petrus memberitakan Injil yang benar ini maka roh kudus bekerja atas orang lumpuh itu itu sebabnya dia bangun Ya saudara mungkin Ini hanya secara sederhana Hanya ketika saudara tahu dan dapat melihat apa masalah yang sesungguhnya dari orang Maka saudara dapat memberikan jawaban yang sesungguhnya pada orang-orang itu Maka saudara harus menyadari bahwa orang lumpuh ini dia memerlukan Kristus Tapi orang-orang tidak dapat melihat hal itu secara rohani Itu sebabnya mereka selalu mencoba memberikan hal yang lain Hal materi Jika orang lumpuh itu memerlukan Injil maka saudara harus memberikan Injil kepadanya kan Itu sebabnya ketika saya menyadari Injil ini maka siapapun yang saya jumpai saya menyadari bahwa hanya Injil yang merupakan jawaban bagi orang itu maka saya hanya memberikan Injil ini pada orang itu Bukan sampai sekarang saya diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil itu saya hanya memberikan Injil ini kepada orang-orang Beberapa hari yang lalu saya berkunjung ke toko yang menjual alat bantu dengar Di sana saya bertemu dengan seorang pria dan dia mencoba untuk berbicara dengan saya Dengan segera saya memberikan Injil padanya Karena baginya mungkin ini pertemuan terakhir dan kesempatan terakhir baginya untuk mendengar Injil Dengan Injil yang benar ini dan sesuai dengan jadwal waktu Tuhan Jika saudara memberitakan Injil pada orang Sungguh karya Allah akan terjadi di sana Bagi orang lumpuh dia bisa berdiri bisa berjalanan itu bukan hal yang penting Bahkan sekalipun dia bisa berjalan tapi kalau dia tidak mengerti Injil itu sia-sia Maka orang yang sungguh memberikan hidup mereka secara penuh untuk memproklamirkan Injil ini Mereka dapat mengalami bahwa Allah itu hidup Itu tadi nomor satu Bagaimana dengan nomor dua Nomor satu itu jika kita memberikan hidup sepenuhnya untuk memproklamirkan Injil Maka dapat mengalami Allah itu hidup Bagaimana dengan nomor dua Nomor dua itu adalah orang-orang yang dipakai dalam pelayanan yang diberkati karena memberitakan Injil Representatifnya adalah Petrus Yesus bertanya kepada para murid Menurut orang-orang siapakah aku ini Orang-orang menyebut Yesus 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 tetapi Yesus bertanya Menurut orang banyak siapakah aku ini Tapi orang-orang itu dalam pemikiran mereka Yesus adalah Elia, Iremia Dengan jawaban yang seperti itu pekerjaan Allah tidak akan terjadi Dengan jawaban yang seperti itu Biar mau banyak hal Banyak kali saudara memberitakan Injil Tapi dengan pemahaman seperti itu pekerjaan Allah tidak akan terjadi Karena kalau saudara menyampaikan hal yang salah maka pekerjaan Allah tidak akan terjadi Bagaimana Allah dapat bekerja jika saudara menyampaikan sesuatu yang tidak benar Siapa itu Yesus Kristus yang sesungguhnya? Saudara harus tahu hal ini secara benar Saudara mungkin mengaku bahwa Yesus adalah Kristus Yesus Kristus Saudara mengaku seperti itu Ini yang Paulus katakan Mengenal Kristus adalah melampaui hal apapun Itu sebabnya ia menganggap segala yang dibelikinya adalah sampah Apa yang merupakan keuntungan bagiku sebelumnya sekarang kuanggap sampah Itu karena pengenalan akan Kristus lebih mulia dari apapun Paulus ini dia bertemu Kristus dalam perjalanan ke Damsyik Jika saudara sungguh mengalami Injil ini maka saya yakin saudara tidak akan melakukan hal yang lain selain Injil saja Yang pertama saudara harus sampai pada jawaban melalui Injil ini Tentu saudara mengaku Yesus adalah Kristus dan orang juga tahu akan hal ini Tapi saudara harus sampai pada jawaban ini Karena masalah hidup saudara tidak akan dapat selesai kecuali hanya dengan Injil Dan kalau bukan Kristus maka tidak mungkin untuk saudara menyelesaikan masalah saudara Jika Sakyamuni dan Buddha adalah Kristus kita harus percaya pada mereka Tapi Buddha dia bukan Kristus Itu sebabnya orang-orang seberapa kerasnya mereka percaya Buddha Tapi mereka tidak dapat menyelesaikan masalah kejadian tiga Itu sebabnya bagi semua orang yang memerlukan Kristus Maka siapakah Kristus? Yesus Kristus Kita memerlukan Yesus Kristus Tetapi siapakah Yesus Kristus itu? Itu sebabnya Yesus juga bertanya kepada para muridnya Siapakah aku menurut kamu? Pada saat itu Petrus mengaku Tuhan engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup Yesus menjawab Simon bin Yulus diberkatilah engkau Hal ini dinyatakan kepadamu bukan oleh manusia Tetapi oleh Bapakku yang di surga Itu artinya saudara tidak Itu artinya kamu tidak tahu hal ini karena tidak dipelajari Sekalaupun saudara belajar dan menghafal firman Tuhan Saudara tidak akan tahu hal ini Bahkan sebelumnya saya juga pernah melihat orang yang dirasuk roh jahat juga mengaku Yesus adalah Kristus Bahkan dia bisa menghafal Dia tahu Yesus adalah Nabi, Imam, dan Raja Karena ia sudah belajar dan mendengar banyak kali Bahkan setan tahu akan hal ini Sesungguhnya ini hanya dinyatakan kepada saudara oleh Bapak di surga Itu sebabnya Yesus berkata Diberkatilah kamu Hai Petrus Karena Bapak yang menyatakannya kepadamu Itu sebabnya kamu sangat diberkati oleh Tuhan Bukankah begitu? Yesus tidak berkata wah Petrus kamu sangat pintar Wah Petrus kamu memiliki pendidikan yang baik Dari sekolah teologi yang mana kamu lulus Yesus tidak mengatakan hal itu Tapi Yesus berkata kepada Petrus Diberkatilah engkau Hai Simon bin Yunus Hal ini dinyatakan kepadamu oleh Bapakku yang di surga Inilah alasannya mengapa bagian ini penting Dengan mulut saudara menghafal Saudara tahu Tapi itu bukan hal yang Maka saudara harus dapat mengaku bahwa Sekalipun aku sudah lama ke gereja tapi aku tidak menyadari Injil ini Orang tidak mengenal Kristus Mereka tidak mengerti Injil ini secara akurat Itu sebabnya mereka mengaku Yesus itu seperti Ilya, Yeremia, Yohanes, Pembaptis, salah satu nabi Dan biasanya orang akan menerima anugerah dari hal ini juga Dan pada saat itu mereka mengalami sukacita yang luar biasa Sukacita melingkupi mereka Tapi seringnya berjalannya waktu Sukacita itu sirna dari mereka Itu sebabnya dari mereka dengan masalah yang mereka miliki Kristus tidak dapat menjadi jawaban bagi mereka Itu sebabnya bagi saya pribadi saya sangat menerita oleh karena hal ini Setelah saya bertemu Darabang dan memberitakan Injil ini Di dalam hati saya ada pertempatan yang luar biasa Pertempatan hati saya yang terjadi Dan ketika saya mendengarkan Injil ini Sungguh berita Injil atau berita tentang Yesus Kristus membuat hati saya kuntuh Betapa banyak saya menerima anugerah dari Injil ini Bahkan sekarang saya memandang dunia dengan cara yang berbeda dari sebelumnya Sejak saat itu ketika saya mendengar penjelasan tentang Yesus Kristus Itu sebabnya ketika saya menyanyikan lagu suatu hari Aku menyadari bahwa Yesus adalah Kristus Saya menerima banyak kasih kerunia dan saya sangat tersentuh dengan lagu itu Ketika saya biasanya mau minta anggota jaman untuk mengakui Yesus engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup Tapi saya dapat melihat bahwa mereka hanya memakai mulut mereka untuk mengungkapkan pengakuan itu Mereka hanya berkata Tuhan engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup Hanya seperti itu Apakah saudara pernah mendengar Pastor Riu mengungkapkan pengakuan ini Suara beliau begitu keras dan tegas Kalau saudara lihat di semua video Pastor Riu Tuhan engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup Sangat keras dengan sepenuh hati beliau mengungkapkan pengakuan itu Maka dapat saya katakan bahwa kebanyakan orang mereka mengungkapkan pengakuan itu Yesus adalah Kristus Tetapi mereka tidak mengalami secara real mengenai Kristus Maka ketika setan melihatnya setan Juga kalau saudara melihat kisah para rasul Setan atau roh jahat katakan saya tahu Yesus, saya tahu Paulus Dan juga bisa katakan dalam nama Yesus yang kamu proklamirkan Dan saya bisa katakan seperti itu Dan The evil spirit Ya Nah 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 Setan katakan kepada para anak-anak sekewa itu Yesus aku tahu Paulus aku tahu Tapi kamu siapa Sekalipun saudara mengaku Yesus adalah Kristus Tapi saudara tidak mengetahui Saudara tidak mengetahui sebanyak yang diketahui setan Itu sebabnya penginjalan tidak terjadi dalam hidup saudara Ya Saya tidak menyuruh saudara untuk harus dengan suara keras membuat pengakuan iman ini Tapi jika saudara sungguh mengalami bahwa Kristus adalah jawaban dan solusi untuk masalah ini Maka saudara tidak ada pilihan lain selain saudara mengungkapkan dengan sepenuh hati saudara Ketika pengakuan saudara bahwa Yesus adalah Kristus itu sungguh pengakuan yang benar dan pasti maka kepastian keselamatan Hanya ketika saudara mengaku bahwa Yesus sungguh adalah Kristus maka saudara memiliki kepastian keselamatan Melalui pengakuan yang benar bahwa Yesus adalah Kristus jika saudara diselamatkan maka tidak ada pilihan selain saudara memiliki kepastian akan keselamatan saudara Ini adalah bukti atau testimoni Satu Yohanes 5 ayat 13 Allah memberikan kepada kita hidup yang kekal ini Dan hidup itu ada di dalam anaknya Barang siapa memiliki anak dia memiliki hidup, barang siapa tidak memiliki anak tidak memiliki hidup Itu sebabnya ini dituliskan kepadamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah kamu memiliki hidup yang kekal Jika saudara palsu dalam hal pengakuan Yesus adalah Kristus maka saudara juga memiliki keselamatan yang palsu Itu sebabnya sebelum memberitakan Injil ini Diri saudara sendiri harus sampai pada keyakinan tentang Injil ini Dan saudara akan memiliki pengalaman-pengalaman yang benar Tapi bukan kepada pengalaman yang misisisme Ini sesuatu yang sangat benar ketika saya sungguh menerima Yesus Kristus Hidup saya secara total mengalami perubahan Sebelum saya mengalami Injil ini saya mencoba untuk melakukan berbagai pergerakan Tapi sejak saat itu saya membuang buku saya Saya hanya memberitakan Injil saja Alasan saya meminta saudara untuk workshop Bukan untuk belajar sebagaimana yang harus saudara lakukan Cara yang baik untuk menggambar diagram Injil adalah Selalu ada orang di hadapan saudara dan saudara menjelaskan diagram Injil ini kepada orang itu Bagi saya di awal pelayanan saya Saya selalu membawa papan tulis dan meminta kepada orang untuk duduk di depan saya Dan saya menjelaskan jalan keselamatan Dan biasanya ketika saya menggambarkan jalan keselamatan di hadapan orang itu Saya adalah orang yang paling menerima anugerah itu Dimanapun saya menjelaskan bahwa Yesus adalah Kristus Saya adalah orang yang paling banyak menerima anugerah itu dan tersentuh Saya adalah orang yang paling banyak menerima anugerah itu dan tersentuh Dan ada orang yang paling banyak dan tersentuh Sungguh kalau saudara belum alami hal ini Maka saya ingin saudara memulainya untuk mengalaminya Mereka hanya berhubungan tidak Mereka hanya berhubungan tidak Anda hanya bertambah untuk berhubungan Di negara multi etnik saya dapat kata Tidak ada Injil Bagi saudara sekalipun saudara mengetahui hal ini Tapi saya ingin saudara mengalami lebih dalam lagi. Ketika saudara mengalami penginjilan yang benar dengan Injil ini, maka saudara dapat melakukan penginjilan dan juga saudara dapat memahami penginjilan ini secara benar. Apa itu penginjilan yang benar? 1 Korintus 1 ayat 21, mari lihat telah 1 Korintus 1 ayat 21. Di sini dikatakan oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Tidak ada orang yang dapat memahami Allah, itu yang dikatakan Alkitab. Sebagian orang berkata bahwa mereka meneliti tentang Allah, mereka belajar tentang Allah, sehingga saya tahu Allah. Mereka tidak dapat berkata seperti itu. Dengan hikmat duniawi, tidak ada orang yang dapat memahami Allah secara lengkap. Jika saudara belajar banyak tentang mengatakan duniawi, dunia ini, maka saudara tidak akan dapat percaya pada Allah. Itu sebabnya, melalui penginjil yang bodoh ini, Tuhan menyelamatkan kita. Itu sebabnya saudara harus dapat menjelaskan Injil secara akurat. Ketika saudara bertemu dengan orang, maka saudara harus menjelaskan apa alasan yang mutlak bagi orang itu untuk percaya pada Yesus Kristus. Saudara harus dapat menjelaskan dengan cara yang akurat. Bagi orang, ini sesuatu, bagi orang itu mau percaya atau tidak, bukan persoalan. Tetapi, ada alasan yang paling mutlak bagi saudara untuk percaya pada Yesus. Menjelaskan tentang alasan mutlak pada orang, menjelaskan alasan mutlak orang percaya pada Yesus, itulah penginjilan. Dan melalui materi jalan keselamatan, itu adalah cara bagi kita untuk dapat menjelaskan Injil ini dengan cara yang benar. Ketika saudara memberitakan Injil ini secara akurat, maka orang yang ditentukan untuk hidup yang kekal, mereka akan percaya itu yang dikatakan Alkitab. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Ketika kita memberitakan Injil, biasanya orang akan berkata, oh saya percaya pada Yesus. Mereka juga berpikir, oh saya percaya kepada Yesus, ketika saya percaya kepada Yesus, penyakit saya sembuh. Juga bisnis saya menjadi baik, apakah ini yang disebut Injil? Itu bukan Injil. Ada banyak orang yang tidak percaya pada Yesus, tetapi mereka lebih makmur dari kita. Dan orang-orang yang sehat, maka bagi mereka, Yesus itu tidak diperlukan. Dan kalau penyakit tidak sembuh, maka saudara tidak percaya kepada Yesus. Saudara harus dapat menjelaskan alasannya mutlak kenapa orang harus percaya kepada Yesus Kristus. Tanpa alasan apapun, tanpa pengecuan, dan semua manusia di dunia ini, harus percaya Yesus Kristus. Semua harus percaya pada Yesus Kristus. Katakan hal ini kepada orang, itu adalah penginjilan. Mengapa saya mengulang hal ini banyak kali? Karena ketika saya pergi ke luar negeri, saya tidak dapat menemukan Injil di sana. Dan prioritas melakukan penginjilan yang benar, saudara harus mengalaminya terlebih dahulu, kemudian saudara berdiri sebagai saksi untuk orang lain. Siapakah aku menurut kamu? Dan pada saat itu Petrus menjawab, engkau adalah Kristus anak Allah yang hidup. Pada saat itu Yesus berkata, Simon bin Yunus, diberkatilah engkau di atas batu karang ini, aku akan menerikan gerejaku atau jemaatku. Yesus katakan, di atas pengakuan imanmu, aku akan menerikan gerejaku atau jemaatku. Gereja tidak menunjuk kepada bangunan. Persekutuan orang-orang yang diselamatkan, itulah gereja. Apa yang Yesus katakan, di atas pengakuan imanmu, aku akan menerikan gerejaku. Di sini secara teliti. Apa hal yang penting bagi gereja? Apa yang penting? Mengumpulkan banyak orang bukan hal yang penting. Di atas dasar seperti apa gereja itu harus dibangun, itulah hal yang penting. Orang biasanya berkumpul dalam bangunan gereja dan beribadah. Dan juga mereka berkumpul dan bersekutu. Dan juga mereka mengajar orang. Mereka juga melayani orang lain. Mereka juga menginjil. Mereka juga melakukan misi. Dalam gereja ketika mereka berkumpul, maka hal-hal seperti ini yang dilakukan. Semua hal yang dilakukan di dalam gereja. Tentu. Semua anggota gereja juga melakukan hal-hal seperti ini. Tapi Yesus katakan, di atas batuk karang ini, aku akan menerikan gerejaku. Bahkan tanpa memiliki Injil, orang berkumpul di gereja. Mereka tidak memiliki Injil, tetapi mereka dapat mengumpulkan banyak orang dan melakukan pekerjaan-pekerjaan ini. Di Yerusalem, orang yang tak terhitung, mereka berkumpul di sana. Apa yang Yesus katakan? Aku akan meruntukkan bangunan ini. Dan tidak ada satu batu pun yang akan tersisa. Karena baik Allah yang di Yerusalem, itu bukan dibangun oleh Allah kita. Gereja didirikan oleh Allah kita, selalu dibangun di atas batuk karang. Dan apa itu batuk karang? Batuk karang itu menunjuk kepada pengakuan iman. Tuhan, Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Matius 16, ayat 16. Orang harus berkumpul dengan pengakuan iman yang seperti ini. Matius 16, ayat 16. Kebanyakan ketika saya bertanya kepada orang, mereka tidak tahu siapa Yesus itu. Mereka katakan, Kristus, kami tidak pernah mendengar tentang Kristus. Maka Yesus seperti apa? Yang mereka percaya. Dan mereka katakan, orang yang berkumpul di sini adalah gereja. Mereka menganggap bahwa orang yang berkumpul adalah gereja. Tapi dalam pandangan Allah, itu sama saja dengan berhala. Itu sebabnya jika saudara tidak memberitakan Injil yang benar, maka segala sesuatu yang saudara lakukan, semuanya adalah sia-sia. Engkau adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Gereja harus menjadi perkumpulan atau persekutuan orang-orang yang memiliki pengakuan iman ini. Satu Korintus 3, ayat 11. Satu Korintus 3, ayat 11. Orang membangun rumah, membangun dengan emas, perak, mata, kayu. Tapi Tuhan kita katakan, kamu harus hati-hati ketika membangun rumahmu. Tidak ada dasar sebagaimana yang aku buat untuk kamu. Itu sebabnya dasar dari rumah atau gereja adalah hal yang penting. Maka apa yang menjadi dasar gereja? Dasar dari bangunan ini haruslah Kristus. Itu sebabnya di atas batu karang ini, di atas Kristus, aku akan membangun kerajaku. itu sebabnya Yesus katakan, di atas batu karang ini, aku akan menerikan gerejaku. Di atas dasar Yesus Kristus, kita harus membangun rumah atau gereja, maka tidak akan mengalami keruntuhan. Dan jika saudara bertemu orang percaya, dan saudara perlu membantu mereka untuk memiliki pengakuan bahwa Yesus adalah Kristus. Ketika saudara memiliki pengakuan iman, Yesus adalah Kristus, maka saudara dapat dengan penuh menyerahkan hidup saudara untuk Tuhan. Yesus katakan, Matius 9 ayat 14, datang dan ikutlah aku, aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Ketika saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus, maka saudara harus mengikutinya. Matius 7 ayat 14, Matius 7 ayat 24, semua orang yang membangun rumah di atas pasir, rumah itu akan hanyut oleh banjir. Tapi orang-orang yang membangun rumah di atas batu karang, mereka tidak akan hanyut. Tidak akan hanyut oleh gelombang. Apa yang dimaksudkan dengan rumah yang dibangun di atas pasir atau dibangun di atas batu karang? Mereka yang membangun di atas batu karang menunjukkan, menunjuk kepada mereka yang mendengar perkataan Yesus dan menjaga perkataan Yesus itu. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, maka mereka harus mengikuti Yesus. Saya selalu menjelaskan kepada saudara dengan menggunakan diagram agar lebih muda, tapi saudara harus mengaku Yesus engkau adalah Tuhanku dan secara total saudara harus percaya kepadanya. Gereja yang tidak melakukan hal ini, gereja itu akan meruntuh. Ya, persoalannya adalah gereja itu akan meruntuh. Itu sebabnya dasar batu karang, dasar dari batu karang itu sangat penting. Karena dasar atau dasar batu karang itu kuat. Itu sebabnya annyaya atau kesusahan besar terjadi. Gereja akan runtuh kalau tidak dibangun di atas batu karang. Itu sebabnya Paulus dia mengaku dalam Galatia 2 ayat 22, aku telah disalibkan dengan Kristus. Aku mati dengan Kristus dan sekarang Kristus yang hidup di dalamku. Secara total, gereja yang dibangun di atas dasar Kristus tidak akan meruntuh. Jika saudara mengerti penjelasan minggu ini, maka Tuhan akan menghubungkan orang dengan saudara. Banyak orang ketika mereka mengasuh orang lain, mereka mencoba mengasuhnya untuk menjadikannya sebagai murid mereka secara pribadi. Mereka membuat orang yang baru percaya itu untuk mengikuti mereka selalu dan kemudian mereka buat grup dalam gereja. dan ketika grup itu sudah dibentuk, maka mereka mendekankan apa yang menjadi ide-ide mereka. Ketika saudara bertemu orang itu dan ingin memberitakan Injil, berikan saja Injil ini secara akurat. dan jika saudara memberitakan Injil, biarlah mereka ikut. Tuhan bukan ikut kita. Tapi bagi orang mereka, oh saya mengasuh orang yang baru percaya. Tapi secara aktual, orang itu menjadikan orang yang baru percaya itu untuk hanya mengikut mereka, bukan mengikut Kristus. Jadi saudara harus menolong mereka untuk mengikut Kristus. saudara tidak boleh seperti itu. Orang itu harus datang kepada jawaban hanya Kristus. Jika saudara melakukan hal ini dengan benar, maka saya yakin Tuhan akan memberikan kepada saudara semua jawaban. Alasan mengapa Tuhan tidak menghubungkan orang dengan saudara karena saudara belum sampai kepada jawaban ini. Dan yang ketiga, berkat dari orang yang diselamatkan adalah luar biasa. Menikmati berkat. Luar biasa. Saudara harus sampai kepada jawaban ini. Matus 16, ayat 17 sampai ayat 19. Tuhan akan membuat mereka memperklamirkan Injil ini. Dengan kata yang sederhana, mereka akan menginjil. Saudara, saudara, diri saudara pribadi, jangan, saudara secara pribadi harus sampai kepada jawaban ini. Jangan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi saudara harus mengalami Yesus adalah Kristus. Dan diri saudara, jangan hanya muncul, tapi Tuhan yang muncul. Maka Tuhan akan menghubungkan saudara dengan orang-orang. Bahkan alam maut pun tidak akan menguasai saudara. Kuasa kegelapan tidak akan mengalahkan saudara. Ini adalah hal yang benar. Ketika saudara sampai kepada jawaban dengan Kristus, dan Yesus katakan, aku akan memberikan kepadamu kunci kajian surga. Dengan Tuhan mempercayakan kunci surga ini kepada saudara, untuk hal ini, saudara harus percaya. Ini sesuatu hal yang pasti, sekapanpun berlalu-lalu waktu Injil ini menjadi lemah dan hilang. bahkan sekalipun segala sesuatu ada dalam Kristus, tapi Kristus hanya menjadi jawaban. Tapi orang tidak dapat sampai kepada jawaban ini dan tidak memiliki kesimpuluan dengan Kristus ini. Saya ingin saudara merenungkan ayat ini, Matthew 6, 13-16. Tidak banyak waktu yang sudah perlu. Jika saudara sungguh memberitakan dan memproklamirkan Injil ini, maka berkat seperti apa yang saudara terima. Jika saudara adalah penginjil melalui penginjil yang memberitakan Injil yang murni, maka berkat, ada berkat yang saudara terima. Yesus dia berjanji dalam Matthew 6, 33. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Segala sesuatu akan diberikan kepadamu. Jika saudara dianiaya karena pemberitakan Injil, maka saudara akan menerima 100% berkat. Matthew 10, 29-30. Ketika saudara sungguh memberitakan Injil benar-benar dan saudara dianiaya oleh orang lain, maka saudara akan menerima 100% berkat. Kenapa? Kalau saudara memberitakan Injil, maka saudara pergi atas nama Kristus. Jika saudara pergi atas nama Kristus, maka saudara akan menerima berkat berapa banyak berkat yang akan saudara terima. Jika seseorang memberikan air secangkir saja kepada saudara, maka orang itu tidak akan kehilangan upahnya. Matthew 10, 40-40. Itu artinya untuk hal ini ada banyak orang yang memberitakan Injil yang murni. ini pun sama bagi Petrus maupun Paulus. Ketika mereka sampai kepada jawaban Kristus, pengakuan mereka adalah segala sesuatu selain Kristus adalah sahabat dan tidak ada jawaban selain jawaban Kristus. Tuhan tidak memakai orang yang levelnya tinggi dan Tuhan juga hanya memakai orang yang levelnya tinggi. Tidak seperti itu, tapi Tuhan hanya memakai orang-orang yang sampai pada jawaban dan konklusi dengan Injil ini. Orang yang sampai pada konklusi dengan Injil ini mereka dapat memberitakan Injil dan membuat orang lain sebagai murid maka Tuhan akan memakai orang-orang yang seperti itu. Dan dari sekarang kiranya saudara sadar akan Injil ini dan saudara pergi memberitakan Injil ini dan saudara melihat karya Allah pengenapan firman Allah dan jawaban doa dan juga karya keselamatan pekerjaan keselamatan. pekerjaan keselamatan. Pekerjaan dan pelayan keselamatan yang ketiga. Sekalipun ada banyak masalah yang terjadi ketika saudara memiliki tiga hal ini maka saudara tidak akan kuncang. saya ingin saudara mendengar dan merenungkan pelajaran ini dan berulang-ulangan juga pikirkan dan mengajukan pertanyaan mengapa Tuhan tidak memakai saya. Jika saudara berpikir bahwa saudara dipakai dengan Tuhan itu baik karena saudara belum memakai saudara itu bagus karena saudara belum menyadari Injil ini tapi mulai dari sekarang saudara harus memahami dan menyadari Injil ini. sekalipun jika saudara hanya satu orang saja dengan satu orang ini Tuhan akan dapat menyelamatkan satu bangsa melalui orang ini. Kiranya saudara menjadi tokoh utama pada zaman ini. Terima kasih. Terima kasih banyak karena engkau mengizinkan kami menyadari Injil ini dan memberitakan Injil yang benar ini. Kiranya kami dibangun sebagai murid dan pekerja yang Tuhan tidak ada pilihan lain selain Tuhan memakai kami. Tolong kami untuk mengalaminya walaupun hanya sekali tapi walaupun hanya satu orang tapi Tuhan mampu untuk melakukan penginjilan dunia melalui kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.